Putri S. Jelit 36 Raung aneh terdengar menggetarkan Biruang lenyap berganti wujud dan tampaklah kakek itu sebagaimana aslinya Beng An tepat sekali menendang selangkangannya sementara pedang menancap di ulu hati kakek itu P.K.W.I. mendelik dan menuding akan tetapi ia roboh Beng An telah melepaskan tangannya dari tangan kakek itu Dan ketika kakek ini melotot dan berusaha mencabut pedang namun gagal P.K.W.I. bersimbah darah maka kakek itu terguling dan akhirnya tewas dengan pedang masih menancap di dadanya Beng An demikian kuat menyontekan pedangnya hingga P.K.W.I. terjepit di tulang punggung Tewaslah di dengkot pulau api ini dengan kera mengerikan Beng An mengusap peluh dan mencabut pedangnya dan sejenak ia termangu memandang kakek tinggi kurus ini Terasa penyesalan bahwa ia membunuh orang, apalagi seorang kakek renta Namun ketika ia termangu dan memandangi mayat itu Belum membersihkan pedangnya dari darah P.K.W.I. tiba-tiba terdengar lengking dan jerit tinggi di susul terbantingnya tubuh roboh Supek Botai Leong Beng An terkejut dan menoleh Raja Wali merah, kakaknya ternyata terguling dan roboh di sana Mukanya pucat sementara W.I.M.O.L.I. terkekeh dan kemerah-merahan di sana Wapsin Tiaw Kang, tenaga sakti itu memancar di tubuhnya berkilau-kilauan Siang Le dan Puteri S. menjerit menubruk pemuda ini Menangkis sekaligus membentak pukulan W.I.M.O.L.I. yang menyambar dahi pemuda itu Namun karena mereka bukan tandingan nenek sakti itu dan terbanting bergulingan Pukulan terus meluncur Maka Beng An terkesiap dan dengan kecepatan serta kekuatan seluruh tenaganya Tiba-tiba ia menimpukan pedang di tangannya menabas jari nenek itu yang menuju dahi kakaknya Plak pedang berhenti di tengah jalan dan bagai iblis atau siluman saja Tahu-tahu muncullah sosok kabut yang mendorong Pek Suat Kiam Sementara dua jari W.I.M.O.L.I. yang sudah begitu dekat dengan dahi Raja Wali Merah Mendadak menusuk kabut ini dan si nenek terpekik ketika tiba-tiba dua jarinya mental Tertolak oleh hawa yang amat kuat dan kalau nenek ini tidak menarik dua jarinya tentu telunjuk dan jari tengahnya patah Nenek ini terkejut bukan main dan terhoyung mundur dan tiba-tiba sosok kabut di depannya ini mengeluarkan seruan lembut Bergerak dan tampaklah sekarang siapa sebenarnya karena seorang kakek berwajah halimun menatap nenek itu dengan lembut akan Tetapi sepasang med mencorong yang keluar dari balik kabut itu tak tahan diterima nenek ini W.I.M.O.L.I. menjerit Dan ketika nenek itu menuding dan terbelalak ke depan Kagetlah dia melihat siapa yang datang maka seruannya jelas bernada gentar Bu Beng Siansu Kakek itu yang matanya lembut namun mencorong mengangguk Bagai siluman saja tahu-tahu ia muncul begitu tiba-tiba dan tepat hingga mengagetkan si nenek W.I.M.O.L.I. tak dapat berkata-kata lagi setelah seruannya tadi Menggigil dan membalas pandang matu itu namun ia kalah kuat Kesejukan yang luar biasa memadamkan semua kemarahannya Sesepuh lembah es itu bagai diguyur air dingin Dan sementara ia mengeluh dan terhuyung mundur Pucat merah berganti-ganti maka Beng An menubruk dan girang luar biasa Siansu Bukan hanya pemuda ini saja yang girang Sian Le, yang mengenal dan tahu betul siapa kakek dewa itu tiba-tiba berseru menjatuhkan diri berlutut Puteri es juga gembira dan menjatuhkan diri berlutut Dan ketika Tio Leng dan Sui Keng juga berlutut di belakang majikan Mereka, santek termangu dan gentar melihat kakek dewa itu Maka si gila ini menyelinap di balik sebuah batu besar dan mengintai kejadian di depan itu Roboh dan terbantingnya Tai Leng telah menghentikan semua pertandingan Tian Yang Maha Agung Ah, kemarahan dan kebencian telah menghanguskan kejernihan pikiranmu, Wiwi Moli Tak selayaknya kau membunuh pemuda ini setelah ia memberikan sin Tiao Kangnya kepadamu Puja-puji kepada Yang Maha Kuasa, semoga kau sadar dan tidak melanjutkan niatmu Lihat sepasang anak muda itu yang menunggu restumu Wiwi Moli terbelalak, bergoyang-goyang Setelah kakek ini bicara dan ia hilang kagetnya tiba-tiba nenek itu terkekeh Sepasang matanya yang putih kebiru-biruan lagi, sinar bukek yang memancar ganas Dan ketika ia menepuk kedua tangannya demikian nyaring, meledak bagai petir menyambar Maka nenek itu membentak membuat puteri es dan lain-lain terpelanting Demikian dia syat tepukan tangannya itu melebih leptus ni Himalaya Heh, kakek lancang bermulut lembut Kata-katamu enak tapi bernada menggurui Bu Beng Siansu Sedap di telinga tapi menyakitkan di hati Apa perdulimu kalau aku membunuhnya? Ia telah meninggalkan bekas luka dan sakit hati yang dalam Tahukah kau seberapa dendamku kepadanya? Minggir dan biarkan aku membunuhnya atau aku menerjangmu? Hektometer, sadu-sadu Sayang bahwa kau mengumbar adatmu, Wiwi Moli Ingatlah siapa kau dan kedudukanmu Kau sesepuh lembah es, kau telah mendapatkan apa yang kau minta Raja Wali Merah telah memberikan sintiau kangnya Dan sebagai gantinya kau berjanji untuk memberikan restumu kepada puteri es Tapi apa yang kau lakukan, kau hendak membunuh pemuda ini Dan rupanya tak menepati janjimu sendiri Ah, sadar dan ingatlah, Wiwi Moli Ingat bahwa tindak tandukmu akan menjadi contoh bagi yang muda Ingat bahwakah seorang tokoh dan tak pantas menjilat ludah sendiri Lawanmu telah menyerahkan ilmunya Keparat, jangan banyak cakap Minggir atau aku membunuhmu, Bu Beng Siansu Urusan ku tak perlu kau campuri Minggir dan aku akan membunuhnya Bu Beng Siansu menggeleng-geleng kepala Kakek ini tetap berdiri di depan Tai Leong Dan jelasnya tak akan membiarkan pemuda itu diserang, apalagi dibunuh Dan ketika Wiwi Moli melengking sekali lagi Namun kakek itu tetap di situ Tiba-tiba nenek ini menerjang dan gerakan tubuhnya yang bagai kilat menyambar lenyap ketika menghantam Bu Beng Siansu Kau mencari mati, terimalah Dasyat dan mengerikan sekali nenek ini menerjang Sepasang matanya mendahului dengan serangan sinar biru Sementara kedua tangannya dibuka menghadap ke depan Menghembus dan keluarlah angin dasyat disertai kilatan cahaya api Nenek itu telah memiliki sin Tiao Kang dan tenaga sakti ini akan luar biasa jadinya kalau ia marah Dalam pertandingan tadi Tai Leong telah menyerahkan ilmunya kepada si nenek Tentu saja dengan perjanjian bahwa nenek itu merestui perjodohan puteri S Raja Wali Merah ini Tak memikirkan dirinya lagi asal gadis itu dengan adiknya diterima dalam sebuah perjodohan Resmi dalam tata adat lembah S akan tetapi ketika si nenek hendak membunuhnya dan munculah Bu Beng Siansu Tai Leong terguling dan roboh maka sesepuh lembah S ini rupanya hendak ingkar janji Paling tidak tetap membunuh pemuda itu untuk menumpahkan bencinya atas kekalahannya dulu di lembah S Maka ketika nenek ini menerjang dan pukulannya bukan main dasyatnya Bu Kek Kang dan Sin Tiao Kang berbareng dikeluarkan maka Beng An dan Puteri S menjerit melihat betapa kakek itu tak mengelak atau menangkis Angin serangan nenek itu sudah membuat tubuh kakek itu bergoyang-goyang Sian susu pek bu Akan tetapi yang terjadi sungguh luar biasa Bu Kek Kang yang menghantam lewat sepasang meta menyambar wajah di balik kabut Itu ternyata terpental bertemu uap halimun di wajah kakek ini Bagai uap geib yang memiliki kekuatan tak terlawan sinar biru nenek itu membalik Terdengar bunyi seperti ledakan Dan ketika Sin Tiao Kang mengenai lambung kakek ini Dasyat dari kedua telapak terbuka Ternyata kakek itu terdorong sedikit akan tetapi Wiwi Molly berseru keras melihat betapa pukulannya seakan amblas di telaga tak berdasar Plak des nenek itu berjungkir balik Menghindari sisa tenaganya lah cepat menarik Sin Tiao Kang Kalau tak ingin tersedot ke depan Lambung kakek itu seakan benda lunak yang menghisap serta menyedotnya kuat Kalau ia tak cepat-cepat menarik tentu akan terjelungup Salah-salah tenaganya masuk pula dan ia melekat di situ Maka ketika nenek ini terbeliak Namun tentu saja penasaran bukan main Meluncur turun dan melengking lagi Maka ia pun berkelebat dan kali ini bagai seberkas cahaya Menyambar ia sudah menghantam kakek itu lagi Hiya Pekik atau lengking nenek ini amat dasyat Tio Leng dan Sui Kang yang ada di situ terbanting Mereka seketika mengeluh Akan tetapi ketika pukulan nenek itu kembali gagal Dan kakek itu hanya terhuyung Maka selanjutnya nenek ini berkelebatan menyambar Nyambar dan tubuhnya sudah menjadi bayang-bayang hitam Yang bergerak luar biasa cepatnya Menampar dan memukul sementara lengking atau pekiknya kian dasyat Beng An dan Puteri S tak mampu mendengarkan lagi Dan mereka jatuh terduduk Bersila dan cepat menutup pendengaran Sementara konsentrasi diarahkan ke dalam Getaran atau guncangan yang diterima dari lengking nenek itu terlampau dasyat Tinggi rendah menusuk-nusuk dan gendang telinga bisa pecah Dan ketika mereka tak mampu menyaksikan pertandingan itu lagi Dan di sana kakek dewa itu tak membalas atau menangkis Maka Wimolikian marah karena pukulan-pukulannya bertemu Gumpalan hawa lunak yang amat kuatnya Lentur seperti karat dan amblas Kalau dipukul Seribu kali dan menyerang seribu kali itu pula tak akan berhasil Pukulannya lenyap dan tenggelam ketelaga tak berdasar Dan ketika nenek itu kian melengking-lengking hingga pohon dan batu-batu berguguran Maka kemarahan membuat tubuhnya membesar dan itulah Sintiau Kang yang kini berpindah ke tubuhnya Heh, balas dan jangan hanya menerima pukulan orang Tunjukkan bahwakah seorang laki-laki gagah, Bu Beng Siansu, bukan perempuan atau pengecut yang tak memiliki kepandayan Sadu, kau kian sesat Sintiau Kang kau pergunakan untuk sewenang-wenang Muli, sayang sekali Aku tak akan membalas dan menyakitimu, karena aku tak menganggapmu musuh Berhentilah, kemarahanmu hanya akan menghabiskan tenaga sendiri Kakek keparat, jahanam pengecut Kalau kau tak membalas maka aku akan menjekikmu, Bu Beng Siansu Lihat aku membunuhmu dan mudah bagiku menangkapmu WRC Nenek sudah setinggi 3 meter, sepasang lengannya juga sepanjang itu akan Tetapi ketika ia hendak menangkap lawannya ternyata kakek itu terdorong Bu Beng Siansu seringan kapas dan angin pukulan nenek ini membuatnya menjauh Dan ketika nenek itu memekik namun lawan terdorong dan selalu terdorong Semakin kuat ia memukul semakin jauh kakek itu terhembus Maka kemarahan nenek ini membuat tubuhnya menggelembong semakin dasyat lagi 4 meter, 5 meter, 7 meter akan tetapi Bu Beng Siansu tetap tak terjangkau Kakek itu benar-benar seringan daun kering dan akhirnya menangislah nenek ini Sejadi-jadi nyala tobat dan tak tahu apa yang harus dilakukan Dan ketika ia memaki bahwa kakek itu pengecut Ia tak akan sudah biarpun tenaga habis Akhirnya Bu Beng Siansu menarik napas dalam Baiklah, kau wanita berhati keras Kalau begitu bagaimana perjanjiannya, Wiwi Moli? Apa yang kau lakukan bila aku mengalahkanmu? Kau boleh bunuh aku? Sadu, mati hidup urusan Tuhan Aku tak akan melakukan itu, Moli Berjanjilah saja bahwa kau tak akan memusuhi Raja Wali Merah Dan memberikan restumu kepada Puteri S. dan Beng An Keparat, kau belum mengalahkan aku Kalau kau dapat merobohkan aku Satu jurus aku memenuhi permintaanmu, Siansu Atau aku tak sudi mendengarkan kata-katamu dan biar aku atau kau mampus di sini Satu jurus ya Kau terlalu, masa minta seperti itu Cerewet, bisa atau tidak Tua bangka Aku tak mau banyak omong lagi dan terimalah ini Belar api dan sinar biru menyambar berbareng Si nenek sudah setinggi bukit Dan dua serangan berbahaya itu menyambar kakek ini dari kiri dan kanan Wiwi Moli memutar lengannya sehingga dua sinar itu mencegat Bu Beng Siansu dari belakang Yang dapat dilakukan kakek itu hanya maju, kiri kanan atau belakang tertutup Dan ketika Bu Beng Siansu mengerutkan keningnya tapi berseru perlahan, benar saja maju ke depan Maka nenek itu menggerai rambutnya menyongsong ke depan Melecut dan menyambar begai sapu baja Kau yang memaksaku begitu Baiklah Moli, ku coba merobohkanmu satu jurus Nenek ini sudah girang bukan mainlah telah memaksa lawan untuk maju dan menerima rambutnya Di belakang masih mengejar sinar biru dan merah itu Sambaran Bu Kek Keng Tapi ketika Bu Beng Siansu mendekati tubuhnya dan tiba-tiba begitu besar Semakin dekat semakin besar mendadak nenek ini berteriak Karena dirinya seakan berhadapan dengan lawan setinggi mahameru Diri sendiri hanya sebesar bukit Ailiha Nenek ini terkejut dan melupakan segala galanya Begitu kakek itu dekat maka ia pun tak mampu melihat lawannya lagi Begitu cepatnya terjadi perubahan ini Lambung kakek itu seperti tembok gunung dan Wiwi Moli tak melihat lagi mana tangan mana kaki Wajah kakek itu pun juga lenyap karena yang datang di depannya adalah sebongkah lambung gunung Menabrak atau ditabrak dirinya dan Wiwi Moli tentu saja kaget bukan main Tak ada kesempatan baginya untuk menghindar Lambung sebesar gunung itu menghantamnya Dan ketika nenek ini menjerit dan terbanting serta bergulingan Maka benda yang menabrak atau ditabraknya itu berhenti Tegak setinggi mahameru dan nenek ini pucat sekali Ia meloncat bangun ketika bersamaan itu terdengar jerit puteri es dan murid-muridnya Alangkah heran dan kagetnya nenek ini melihat puteri es dan orang-orang lain serba besar Batu dan pohon-pohon di sekelilingnya juga serba besar dan nenek ini berdetak Bu Beng Siansu, lawan yang dianggapnya raksasa itu harus dilihatnya secara mendungat Begitu tinggi dan dasyat kaget itu, rasanya menjulang langit Akan tetapi ketika yang lain-lain juga begitu tinggi dan besar sekali Nenek ini merasa sesuatu yang tidak wajar mendadak Ia menjerit karena sesungguhnya dialah yang berubah kecil dan hanya sejari telunjuk Ai ih nenek ini gentar dan menangis terseduh-seduh Kembalikan aku, kewujudku semula, Siansu Ampun, aku meminta ampun Kiranya nenek itu yang mengecil dan berubah begitu drastis Bu Beng Siansu dan lain-lain sebenarnya masih seperti biasa akan tetapi nenek itulah yang terpukul balik oleh Ted Jinsut Kakek dewa ini mengeluarkan kesaktiannya dengan amat terpaksa mengingat desakan nenek itu sendiri Ted Jinsut, ilmu mengerdilkan orang, adalah pemunah Sintiau Kang, hanya kakek itulah yang punya Dan ketika Wiwi Moli merasa sewenang-wenang dan terbawa kesombongannya hingga lupa diri Tak tahu bahwa Sintiau Kang sebenarnya berasal dari kakek ini pula Maka Bu Beng Siansu menghancurkan nenek itu dengan penangkalnya Kesombongan betapapun akan hancur bila bertemu batunya Dan ketika nenek itu sadar setelah terlambat, terseduh dan mengguguk-guguk maka Puteri S dan lain-lain Baru tahu bahwa sesepuh mereka berada di bawah, kecil dan tiada ubahnya boneka saja Supek bu Puteri S dan dua semuanya berlutut Kepala mereka begitu besar bagi nenek ini dan Wiwi Moli menubruk serta membentur-benturkan dahinya di dahi gadis itu Gadis ini pun menangis Dan ketika Tio Leng serta Sui Kang ikut menangis pula, terjadilah kejadian mengharukan maka gadis itu tiba-tiba bangkit berdiri dan memegang Supekbo-nya menghadap Bu Beng Siansu Kakek ini berdiri tegak dengan sikap begitu berwibawa Ampunkan kami, ampunkan Supekbo Harap kau kembalikan Supekbo ke asalnya semula, Siansu Ampunilah kesalahannya dan semua dosa-dosanya Kami memohon dengan sangat agar kau mengembalikan sesepuh kami seperti wujudnya semula Letakkanlah dia Bu Beng Siansu mengangguk dan menarik napas dalam Manusia bertobat setelah menerima hukumannya, anak baik Demi kebajikan dan kebenaran kupulihkan dia, asal tak melanggar janji dan menepati omongannya sendiri Aku berjanji, aku merestui anak-anak Wiwi Moli berseru Aku menyerah kalah, Siansu, aku bertobat Hektometer, pulihlah, kakek itu mengebut Aku pun tak akan mengganggumu kalau kau tak mengganggu anak-anak ini, Moli, maaf dan selamat tinggal Nenek itu mengembang cepat Begitu Siansu mengebutkan lengan bajunya maka bagai ditiup saja menggelembunglah tubuhnya Sekejap kemudian nenek ini pun sudah seperti semula dan besar tubuhnya seperti orang-orang biasa lagi Bukan main girangnya nenek itu Akan tetapi ketika Bu Beng Siansu lenyap dan kakek itu tak ada lagi maka Bengan tertegur dan sia-sia berseru Siansu Puteri S. menoleh Gadis itu melihat Bengan terpaku bingung dan bergerak menyambar lengannya Restu Seng sesepuh telah didapat Dan ketika Wiwi Moli meredup melihat Kemesraan itu, mengangguk dan berkelebat lenyap Maka ia berkata kepada Tio Leng dan Sui Keng bahwa Seng Putri boleh melangsungkan pernikahan di lembah S. aku tak dapat datang, restuku saja dari sini Kembali dan pulanglah ke tempat kalian dan jangan cari lagi aku di sini Dua gadis itu mengangguk Memang Wiwi Moli sedang menerima hukuman Kim Kong Seng Jin dan sesepuh itu harus menghabiskan sisa hidupnya di Himalaya Maka legerestu telah didapat segera dua orang itu menghampiri puteri Gadis ini memegang lengan Bengan erat-erat, gemeter dan mesra Aku kita, urusan telah selesai Bengan Mari pulang dan tinggalkan tempat ini Akan tetapi pemuda itu tiba-tiba membalik Sinar matanya yang mencorong tajam mengejutkan puteri S. sepasang matu Bengan merah membakar Lalu ketika gadis ini tersenta dan mundur Bengan mengibaskan lengannya menarik diri Jangan sentuh aku, lepaskan Kalian orang-orang lembah es sungguh keji dan tidak berperi kemanusiaan Restu boleh saja telah didapat Weiling, akan tetapi lihat kakakku di sana Aku tak butuh restu nenek iblis itu dan kalian pergilah Hari ini tak ada hubungan apa-apa lagi di antara kita Bengan Kim Kong Chu Bengan tak memperdulikan itulah telah bergerak dan sekali sambar memanggul kakaknya yang entah pingsan atau tewas Tai Leong, kakaknya telah berkorban segala galanya untuknya Kakaknya itu telah menyerahkan Sin Tiao Kang kepada si nenek iblis Wiwi Moli Dan karena tak mungkin ia merengkuh kebahagiaan di atas derita kakaknya Itulah yang menjadi dasar kemarahan Bengan maka pemuda ini berkelebat dan telah meninggalkan gunung Bengan Pemuda itu tak menoleh Ia tak menggubris seruan puteri es dan semakin Mempercepat langkahnya Bagai seekor harimau muda ia meloncat di antara tebing-tebing tinggi Melewati jurang-jurang dalam dan ia tak menggubris pula seruan atau pekik tioleng Betapa puteri es tiba-tiba roboh dan pingsan Tapi ketika sesosok bayangan berkelebat di depannya dan itulah siang Le, kakak iparnya maka pemuda ini berhenti Bengan, berhenti dan tunggu Kau menyianyikan pengorbanan kami Hektometer, apa maksudmu? Kalau kau hendak menyuruh aku menikah dengan gadis itu di atas penderitaan dan pengorbanan kakakku Maka tegas ku jawab tak bisa Le, ko Minggir dan biarkan aku lewat atau mari sama-sama pulang Tidak, tunggu Gadis, itu pingsan Aku tak peduli, Minggir dan mari pulang atau aku mendahului Namun sebelum Bengan mendorong kakaknya ini maka muncullah hawe aseng Terseduh-seduh, langsung menjatuhkan diri berlutut Kim Kongcu Puteri ah, ampunkan hamba Tunggu dan jangan tinggalkan dia, Kongcu Penderitaannya sudah berat Bagus, kau mengingatkan sesuatu Sekarang kita di persimpangan jaan, hawe aseng, semua sudah berubah Kau tetap ikut aku atau puteri es Hamba-hamba, ah, hamba ingin ikut kalian berdua, Kongcu Bukankah kebahagiaan sudah diambang mata? Jangan tinggalkan puteri dan biarkan hamba bersamamu Jangan bicara yang tidak-tidak Lihat apa yang terjadi pada kakakku Tai Leong dan Xiang Le ini, hawe aseng Mungkinkah aku berbahagia di atas penderitaan orang lain? Aku tak dapat menerima puterimu karena lembah es telah meninggalkan luka cukup dalam di hatiku Akan tetapi aku rela berkorban si buntung berserut membelalakan matanya mencengkeram lengan pemuda ini Penderitaanku dan penderitaan Tai Leong bakal sia-sia kalau kau menolaknya, Bang An Terimalah gadis itu dan hawe aseng benar Kalau begitu kau saja yang menerima Aku tetap menolak dan tak bergeming dari pendirianku, plak-plak Xiang Le tiba-tiba menampar adiknya itu dan Bang An terhuyung Terkejut mengerutkan kening dan berdirilah si buntung itu dengan metu berapi-api, tangan berkacak pinggang Lalu ketika si buntung ini menuding dan telunjuk itu hampir menyentuh ujung hidung Bang An Maka pemuda itu berdesir bukan oleh telunjuk atau kata-kata kakaknya melainkan oleh ibu jari yang tanggal Kau bocah omong sembelarangan saja Aku laki-laki sudah berkelurga, bengan, anakku tiga Mana mungkin menerima orang lain sebagai istriku Kalau kau tak menuruti nasihat kakakmu maka penyesalan dan penderitaanku justru semakin berlipat ganda Kau tak layak membenci puteri es karena semua bencana ini datangnya dari Wiwi Moli Nah, matamu buta atau melek, otakmu jernih atau keruh Sekarang lihat semuanya ini dengan pikiran terang dan kembalilah ke sana Ambil kekasihmu dan pengorbanan kami bakal tak sia-sia Atau, atau aku memusuhimu dan membela gadis itu habis-habisan Benar, suwi keng tiba-tiba berkelebat dan terseduh-seduh Puteri kejang-kejang, Kongcu Kesalahan bukan di atas pundak kami melainkan supek bu Tolonglah perhatikan dia dan bantu kami Menyadarkan puteri Akan tetapi bengan tak bergeming Benar-benar keras dan memegang teguh prinsip pemuda ini menggeleng Bengan masih tersayat oleh bu jari kakak iparnya ini Juga kakaknya yang pucat dan seakan tak bergerak di atas bahunya Dan ketika ia tertawa dingin dan meloncat mundur Justru tiba-tiba mencabut Pek Suat Kiam dari belakang punggung Ia sudah menghadapi gadis lembah es itu dengan kata-kata tegas Suwi keng, aku tak dapat membiarkan diriku bersenang-senang di atas penderitaan kakakku Lihat kakakku Tai Leong Inel, entah hidup atau mati Karena semua ini perbuatan lembah es maka aku tak dapat menerimanya Dan terimalah Pek Suat Kiam untuk kau kembalikan kepada puterimu Sekarang jangan ganggu aku dan persetan dengan orang lain Bengan Kim Kong Chu Pemuda itu melesat dan mendorong minggir orang-orang itu Pedang salju ditimpukan dan menancap di depan kaki Sui Keng Sementara bengan telah berkelebat dan meluncur turun gunung Yanglah benar-benar tak menghiraukan bentakan atau seruan kakak iparnya Dan ketika bengan terus meluncur sementara Siang Le begitu geram dan marah menyambar Pek Suat Kiam Menimpukannya di punggung bengan maka Hwe Aseng menjerit akan tetapi dengan mudah pemuda itu menepis runtuh Kau, kau anak muda keparat Ah, sia-sia semua perjuangan dan pengorbanan kami, Beng An Terkutuk kau di neraka sana Beng An tak mendengar dan sudah lenyap di bawah Diam-diam pemuda ini menggigit bibir mengepal tinju Tak ada yang tahu betapa dengan mati-matian bekas Tiantet Hiap yang mengegerkan dunia Kang Owi ini menahan runtuhnya dua titik air mata Dan ketika ia terbang meninggalkan tempat itu memanggul kakaknya Raja Wali Merah luka berat maka Beng An meninggalkan Himalaya dengan segala kegaduhan dan kekacauannya Entah kemana pemuda itu pergi namun yang jelas menuju ke timur Di persimpangan jalan ia memelok dan meluncur ke selatan Dan ketika pemuda itu meninggalkan semuanya yang ada di puncak Menyeringailah seorang pemuda dari balik batu besar maka santek Si gelah itu terkekeh-kekeh, berkelebat menyusul Hehehe, suteku Beng An patah hati Hah, salah sendiri, bocah goblok Lebih baik seperti aku yang bebas dan merdeka ini Kemana kau pergi dan biarku ikuti Siapa tahu ada sebuah keberuntungan Ih, bu Beng Siansu itu seperti siluman saja Kakek Iblis lalu ketika pemuda ini mengejar dan menyusul Beng An Tentu saja secara diam-diam dan tersembunyi maka di Puncak dua laki-laki termangu sementara tiga wanita menangis terseduh menolong puteri S gadis ini syok berat Puteri S tak sadar selama dua jam dan keiika ia siuman maka sepasang matanya kosong melompong Wajahnya pucat sementara tubuhnya dingin Tak ada gairah atau tanda-tanda kehidupan di situ Gadis ini tiada ubahnya mayat hidup Dan ketika ia dipanggil-panggil namun diam saja Mematung dan diam seribu bahasa maka HW Aseng menjerit menubruk kaki jungjungannya ini Puteri Gadis itu juga tak bergeming Puteri S benar-benar seperti arca hidup dan ia kosong memandang segala galanya Bibirnya terkatup rapat sementara kakinya gontai Kalau saja sui keng maupun tioleng tak menahan di belakang tentu gadis ini roboh Dan ketika benar saja gadis itu tak kuat berjalan Menjeritlah HW Aseng maka siang le Si buntung itu basah kedua matanya Kita pulang saja sekarang Bawa ke Gakau, ayah mertua, yang di utara Biar dia yang menolong Tidak, tioleng tiba-tiba ketus menjawab Tak perlu kemana nana selain ke tempat kami sendiri, siang kongcu Terima kasih banyak aptas semua usahamu Namun kami akan menolong puteri kami sendiri Tapi ia calon menantu kim emo ueng kami tak akan merengek-rengek Mendapatkan cinta dan kau pergilah, puteri es urusan kami Siang le tertegunlah dapat menerima kemarahan gadis ini akan tetapi sui keng menyentuh lengan sucinya Dengan kata-kata lebih halus ia meminta si buntung itu pulang saja, puteri es urusan mereka Dan ketika apa boleh pemuda ini mengangkat bahu, ia jadi serba salah Maka siang le memutar tubuh dan bertemu dengan pemuda gagah di sebelahnya Kau dia terkejut dan heran Ada apa? Masih di sini, tanbong Bukankah sebaiknya kau kembali ke pulau wapi Aku menunggu Hoasiu, pemuda itu, menunduk sedikit memerah Aku meninggalkan tempat ini kalau dia menyuruh, siang siang hiap Pergilah dan selamat jalan Hektometersi buntung mengangguk-angguk, terharu Mudah-mudahan nasibmu tak seburuk adikku, tanbong Cinta adalah segala galanya Selama tinggal, dolanlah kesam liongtu kalau kau mau Pemuda itu mengangguk Dia ternyata adalah tanbong putratan pangcu itu Tak membersitkan dendam atau sakit hati atas tewasnya seng ayah Bahkan juga paman dan dedengkotnya Orang-orang yang seharusnya dekat dengan ia Dan ketika siang lem menuruni jalanan berbatu dan meninggalkan tempat itu Hwe aseng menengok dan sadar tiba-tiba gadis ini meloncat menubruk pemuda pulau wapi itu Kau pun sebaiknya pergi Aku tak mau menikah kalau putri belum menemukan kebahagiaannya, tanbong Apa gunanya hidup senang kalau junjunganku menderita? Ikutlah siang kongcu itu Kau, kau tak berarti menjauhi aku, bukan? Tidak, aku menerima cintamu Tapi keadaan tak memungkinkan sekarang, tanbong Pergilah dan susul siang kongcu Baiklah, dan kapan-kapan aku menemuimu di luar lembah es, hoa siu Aku, aku cinta padamu Dua orang itu saling sambar Entah siapa lebih dulu namun dua, bibir tiba-tiba saling bertaut Sui Keng dan Tio Leng melengos melihat adegan itu Mereka yang lagi kasmaran kiranya tak malu-malu lagi Sungguh membuat diri sendiri jengah Namun ketika isak dan tangis Hwe aseng ditutup kecup lembut di tengah kening Kiranya mereka telah saling menerima dan memberi dalam cinta Maka gadis itu melepaskan diri sementara si pemuda gemetar dan merasa berat melepaskan kekasihnya Baik ya, aku, aku menunggumu, hoa siu Mintalah izin kepada pimpinanmu agar perjodohan kita terlaksana Urusan itu dibicarakan belakangan tanbong Tunggulah sekitar enam bulan Sekarang, pergilah dan, dan jaga dirimu baik-baik Aku Hwe aseng, bukan hoa siu Bagaiku kau adalah cucu Tian Ted Hiap Aku lebih senang memanggilmu begitu, siu moi, dan selamat tinggal Pemuda ini tersenyum, mengangguk dan akhirnya menjurah kepada Tio Leng dan Sui Keng Dan dua gadis lembah es itu Kekuk juga menerima salam ini Betapapun tak mudah merobah musuh menjadi kawan Akan tetapi ketika mereka mengangguk kaku dan pemuda pulau wapi itu turun gunung Maka Xiang Lei tertegun menemukan sesuatu Secari kertas berlipat Sementara di belakangnya terdengarlah seruan pemuda pulau wapi itu memanggilnya Xiang Xiao Hiap Si buntung ini cepat menyambar dan menyimpan surat itu Untunglah ia tidak berjalan terlalu cepat hingga dapat disusul Tan Bong meloncat dan telah berada di belakangnya Dan ketika ia tertegun kenapa pemuda itu berada di situ Tidak bersama Hwe aseng Maka buru-buru pemuda ini menerangkan Hoa siu tak ingin diganggu melihat puteri es sakit Aku dimintanya pergi, Xiao Hiap, menyusulmu di sini Tampaknya kau menemukan sesuatu H.M.H. sebaiknya hilangkan dulu sebutan Xiao Hiap itu Kikuk dan canggung bagiku, Tan Bong Jelek-jelek kepandayanmu tak di bawah kepandayanku Sebut saja tuako, kakak Kau selalu menyebut gadis itu Hoa siu padahal ia Hwe aseng Bagaimana ini? Bagaikulah Hoa siu, cucu Tiantet Hiap Aku lebih senang menyebutnya begitu daripada nama Lan Pemuda ini tersenyum Baiklah, aku mengerti, Xiang Leng mengangguk Pulau api dan lembah es adalah musuh bebu yutan Tan Bong, mengingat gadis itu sebagai murid lembah es Mungkin itu tak enak bagaimu Tapi menganggap cucu Tiantet Hiap berarti kau calon menantu adikku Bengan Berarti harus menyebutku kakek Sudahlah, harap selang tuako tidak main-main lagi Aku melihatmu mendapatkan Sesuatu dan apakah itu? Atau, maaf aku tak akan mendesak kalau itu rahasia Hektometer, aku menemukan surat adikku Bengan Secara kebetulan saja surat itu jatuh lesinya HMM, aku belum tahu Tapi omong-omongkah sendiri hendak kemanakah? Apakah pulang ke Pulau Api? Wajah pemuda ini sedih, muram Rasanya tak mau aku kesana, tuaku Untuk apa? Aku ingin jalan-jalan saja atau Pemuda itu berhenti sejenak, menyambung lagi Bolahkah kiranya bertemu di tempatmu Sam Leong Tu? HMM, kenapa tidak? Tapi aku hendak ke utara dulu, Tan Bong Menemui ayah mertuaku Aku harus melaporkan ini kepadanya dan kalau boleh aku ikut Ya tentu, aku tak keberatan Malah kita bisa sama-sama mengisi sepi dan berjalan berdua Mari lalu ketika si buntung tak keberatan dan mengajak temannya itu Tan Bong gembira dan mengikuti siang leh Akhirnya dua orang muda ini benar-benar meninggalkan Himalaya menuju utara Dan begitu dua pemuda itu lenyap di bawah gunung maka Tio Leng dan Sui Keng juga berkelebat menuju lembah es, membawa serta majikan mereka dan HW Aseng Pendekar rambut emas menarik nafas dalam-dalam menerima datangnya dua pemuda Titik Tentu saja mula-mula ia terkejut melihat adanya pemuda pulau api itu Tapi ketika siang leh menceritakan panjang lebar betapa tokoh-tokoh pulau api tewas Pertandingan besar di puncak Himalaya itu berakhir dengan hal-hal yang amat tragis Maka dia menjamin tentang pemuda sahabatnya ini Tan Bong bukan seperti pemuda-pemuda lain Sebenarnya sudah lama ia tak menyetujui sepak terjang ayahnya, Gau, juga tokoh-tokoh lain termasuk paman-paman gurunya Akan tetapi ia tak berdaya, dan baru setelah ia bebas merdeka maka ia bisa Melepaskan belenggu itu setelah din mulai dengan jatuh cintanya terhadap cucu Tian Ted Hiap Hektometer, aku telah mendengar itu, sebagian Hanya tak ku sangka kalau ia ikut bersamamu, siang leh Tempat ini mungkin sempit baginya, dan aku tak dapat melakukan penyambutan yang pantas Tentang peristiwa besar itu, HMM aku telah mendengarnya dari Bengen Apa sih buntung terkejut? Dia datang ke sini, Gau, membawa Tai Leong Benar, akan tetapi ia pergi lagi Aku menunggumu dan sesungguhnya ingin mengajakmu ke Sam Leong Tu Astaga, kalau begitu tak perlu aku bercerita lagi Gau sudah tahu Barangkali belum semuanya, terutama tentang putri es Coba kau ceritakan lagi dan mungkin ada yang perlu ku ketahui Dan pemuda ini, maaf, tempat ini seadanya, anak muda Kubuku miskin dan kosong Ah, harap Kim Tai Hiap tak merendah Dibanding pulau api justru tempat ini lebih hijau Dan subur, aku merasa senang Tapi kalau boleh aku permisi dulu melihat-lihat keadaan Silakan jiwi, kalian berdua, bicara Tan Bong ternyata tahu diri dan tak enak menemani pertemuan pendekar itu dengan menantunya bangkit Dan mohon izin dan pendekar rambut emas menarik napas Ternyata pemuda pulau api ini lain dari yang lain Tau sopan santun dan dapat membawa diri pula Maka ketika ia semakin percaya bahwa pemuda itu bukan seorang tokoh sesat Benar-denar pemuda baik dan tidak seperti lazimnya keturunan orang jahat Maka pendekar ini mengangguk sementara selang leh tersenyum, melirik pula Baiklah, terima kasih Tapi jangan kemana-mana, Tan Bong Sebentar kami tentu selesai Pemuda itu mengangguk dan keluar Diam-diam hati Tan Bong terpukul dan terharu Betapa tidak, Kim Hu Jin, istri pendekar rambut emas adalah orang yang tewas di tangan tokoh-tokoh pulau api Mendatangi dan bertemu Dengan pendekar ini saja rasanya sudah merupakan beban Ia khawatir dimusuhi dan tak dikehendaki kehadirannya Akan tetapi karena siang leh berkali-kali menginginkan bahwa Gak Hunya bukanlah orang seperti itu Tak pernah dendam dan semata membela kebenaran Maka ia lega dan semakin percaya lagi ketika berhadapan dan bicara dengan pendekar itu Seorang pria yang masih gagah dengan tubuh sedikit kurus akan tetapi wajahnya masih bercahaya dan menunjukkan wajah seorang bijaksana Hektometer, alangkah sesatnya ayah dan para susiok Pemuda itu bergumam Sungguh mataku semakin terbuka lebar lagi melihat orang-orang macam pendekar rambut emas itu dan para keluarganya Dan aku, ah pulau api Hanya menjadi gudang orang-orang terkutuk Tan Bong melamun dan meneruskan langkahnya sampai akhirnya ia jauh meninggalkan rumah kecil itu Siang Le dan Kim Emo Ueng tentu saja tak mendengar gumam ini karena mereka sendiri terlibat pembicaraan Serius Dan ketika di rumah itu Siang Le diminta Gak Hunya untuk menceritakan semua yang terjadi Maka berkali-kali pendekar rambut emas mengeluarkan desah panjang dan akhirnya mengangguk-angguk Setelah menantunya itu menutup tentang penderitaan puteri es kami berdua gagal Beng An terlampau keras hati menurutkan adatnya sendiri Gak Hau, terus terang aku menyesal Puteri es seperti arca hidup dan dibawa kembali oleh dua sumoinya dalam keadaan kosong Maksudku ia tak memiliki tanda-tanda kehidupan biarpun kedua matanya melek Menyedihkan Im, dan Wiwi Moli, nenek itu telah mendapatkan Sin Tiao Kang dari tubuh Teng Leong Benar, Gak Hau, tapi betapapun akhirnya nenek itu memberikan restu Beng An itu macam Macam dan membuat orang lain gemas saja Hektometer Pendekar ini tiba-tiba Memandang tajam Kemana ibu jarimu, Siang Le? Apa jawabmu kalau istrimu tahu? Ini? Dan pemuda itu gugup, tak menyangka dan kaget sejenak Aku eh hilang di jalan, Gak Hau, disambar golok penjahat Hektometer tak perlu menodai kejujuranmu dengan cerita bohong Beng An telah menceritakannya kepadaku, Siang Le, dan kau benar-benar luar biasa Kau sedia mengorbankan segalanya untuk orang lain Maaf, pemuda ini menunduk Kalau kau tahu harap jangan diberitahukan Eng Moe Gak Hau Betapapun urusan ini kecil dan tak usah dibesar-besarkan Kim Em Moe Eng menarik napas kagum Sesungguhnya ia telah ditemui Beng An dan putranya itu bercerita tentang kakak iparnya ini Beng An menyatakan pula ketidaksediaannya berjodoh dengan putri S Bukan karena tak cinta Melainkan semata tak dapat membahagiakan diri sendiri di atas penderitaan orang-orang lain Tai Leong dan Siang Le telah berkorban Si Buntung itu menyerahkan pula ibu jarinya sebagai mas kawin Dan karena putranya itu tak mau berlama-lama membawa kakaknya Yang luka, disinilah pendekar Rambut emas tertegun maka ia tak dapat mencegah putranya ketika pergi lagi Aku tak habis pikir kepada Siang Su Tahu bahwa Leong Ko terluka enak saja ia pergi, ayah Aku akan kelembah malaikat dan memprotes sikapnya Leong Ko harus sembuh Hanya itu saja kata-kata putranya Beng An berkelebat dan membawa kesedihan dan mencegah pemuda itu hanya akan sia-sia saja Diam-diam pendekar rambut emas terkejut melihat kilatan sinar metu mencorong pada putranya itu Tertegun dan terharu akan rambutnya yang memutih dan betapa putranya mengalami penderitaan hebat Tekanan batin itu jelas sekali terlihat Namun karena putranya hendak menuju lembah malaikat dan itulah tempat tinggal si kakek dewa yang sakti Maka ia membiarkan saja putranya pergi karena yakin bahwa memang hanya kakek itulah yang bisa menolong Dan kini menantunya datang, menceritakan semua itu sampai habis HMM pendekar rambut emas mengangguk-angguk Hidup selalu penuh kekerasan dan kegetiran Siang Le, akan tetapi dibalik semua itu sikapmu masih saja seperti dulu Mendahulukan kepentingan orang lain dan menyenggalkan kepentingan diri sendiri HMH, gak kau bicara apa Pengorbananku bukan untuk orang lain Gak kau, untuk biangkan adikku sendiri Itu tak ada artinya Baik, kau selalu merendah Sekarang apa yang kau pikir dan akan kau lakukan Gak kau menceritakan tentang Bengan Apa katanya dan kemana pula ia pergi Lah kelembah malaikat, melepas penasarannya kepada Sian Su Penasarannya? Ya, ia penasaran kenapa Sian Su meninggalkan kakaknya Siang Le, kenapa begitu saja pergi Bukankah seharusnya ditolong? Benar, aneh sekali pemuda itu menepuk dahinya Aku jadi penasaran juga Lalu, kenapa kakek dewa itu membiarkan Tai Leong? Aku tak tahu, tapi mungkin ada maksudnya Hanya setelah Bengan pergi maka Sian Su menemuiku Ah, apa yang ia katakan? Menyuruhku menunggumu, Siang Le, lalu kesam Leong Tu Si Buntung tertegun Siang Le terheran-heran dan membelalakan matanya akan tetapi tiba-tiba ia teringat surat itu Surat Bengan yang jatuh Maka ketika ia bergegas dan mengeluarkan surat itu segera Sian Gak kau tertegun karena mengenal itulah surat istrinya untuk Bengan Hi, itu surat untuk Bengan Benar, ku dapatkan ketika jatuh Ante rupanya tak tahu kalau suratnya jatuh Gak kau Dan sekarang justru ingin ku bicarakan denganmu Tahukah Gak kau apa isinya? Pendekar rambut emas menggeleng Tentu saja ia tertegun dan merasa berdebar dan balik bertanya apakah pemuda itu tahu Akan tetapi ketika Siang Le menggeleng dan menjawab tidak maka ayah dan menantu sama-sama Menjadi kagum Kagum bahwa surat untuk orang lain tak pernah dibaca tanpa seizinan punya, biarpun itu anak sendiri Maaf aku juga tak tahu Aku hanya membaca sampulnya, Gak kau, dan tak berani membukanya Aku khawatir jangan-jangan ada rahasia yang tak boleh diketahui orang lain Kukira Gak kau sudah tahu Bukankah surat ini Gak kau pula yang memberikannya? Benar, akan tetapi aku juga tak membacanya Siang Le, aku merasa tak berhak Bukankah itu wasiat ibunya untuk Bengan? Hektometer, kalau begitu sama Kalau begitu biarlah ku serahkan Gak kau kembali dan terserah mau diapakan Aku tak berani membukanya karena aku pun juga tak berhak Kim M. Weng mengangguk-angguk Surat bersampul biru itu, yang bertuliskan tangan istrinya membuat ia berdebar merasakan firasat menegangkan Ada sesuatu yang membuat ia gemetar Akan tetapi ketika ia cepat menindih perasaan itu dan menerima kembali surat itu, menarik napas dalam-dalam maka Pendekar ini berkata sebaiknya diputuskan di Sam Leong Tu saja Aku merasa kunci persoalannya di surat ini Biarlah kita buka di Sam Leong Tu saja setelah Bengan kembali pasti ke sana Baiklah, aku juga heran Aku maju mundur ingin mengetahui isi surat itu Gak kau, tapi menghormati hak orang lain Aku menahan keinginanku Sekarang telah Gak kau terima kembali Aku bebas dari perasaan ingin tahu Dan sebaiknya cepat saja kita ke Sam Leong Tu Panggil anak muda itu, Siang Le Kita ajak kalau mau Siang Le mengangguk ia berkelebat dan tak lama kemudian sudah membawa Tan Bong kembali Wajah pemuda itu berseri-seri Dan ketika Tan Bong membungkuk hormat apakah dirinya tak mengganggu keluarga itu Sebuah kehormatan baginya diajak ke Sam Leong Tu Maka pendekar rambut emas menghela napas tersenyum berkata Kau sahabat Siang Le, berarti sahabat keluarga ini pula Kalau kau tak keberatan Bersiap-siaplah, anak muda Sekarang juga kita berangkat Siaute, aku yang muda, sudah siap Terima kasih atas perkenan Kim Tai Hiap Tapi kalau sekiranya di sana aku mengganggu Harap Tai Hiap izinkan Siaute pergi Ah ah, bicara apa ini? Kau tamuku, Tan Bong, sahabatku Tak ada yang merasa terganggu dan akan ku jelaskan kepada mereka siapakah sebenarnya Terima kasih, Siaang Tuakko membuat repot lalu Tetika Kim Moweng berkelebat ke dalam mengambil pakaian Keluar dan sudah merapatkan surat bengan di baju dalamnya Maka hari itu juga rombongan ini pergi Pendekar rambut emas mengajak dua anak muda ini melalui jalan memutar Ia tak ingin bangsa tartar mengetahui kepergiannya Berpesan kepada seorang pembantu dan selanjutnya cukup Lalu ketika tiga orang itu berkelebat dan memasuki padang ilalang Bergerak dan meluncur di antara rumput-rumput setinggi manusia Maka tak lama kemudian Pendekar rambut emas tiba di tembok besar Di sini pendekar ini menggerakkan kakinya dengan ringan dan tembong kagum Bagai seekor burung besar saja pendekar itu hinggap dan meluncur ke bawah Lalu ketika ia mengerahkan ginkangnya dan berkelebatan di antara pohon-pohon lebat Masuk keluar hutan maka pemuda Pulau Wapi ini harus mengakui bahwa Ia harus mengerahkan segenap kepandaiannya untuk mengejar atau menyamai pendekar itu Biarpun hampir 60 tahun akan tetapi pendekar rambut emas masih gagah dan gesit Gauh, jangan cepat-cepat Kakiku habis terbeset Pendekar rambut emas melirik menantunya inilah tersenyum melihat siang leh mengerdip ke kiri Dan pemuda Pulau Wapi itu tampak bermandik keringat Maklumlah pendekar rambut emas bahwa menantunya berpura-pura saja Ia minta sedikit perlahan karena putera mendiang tanpa angcu itu terengah kencang Dan ketika ia memperlambat larinya dan siang leh tertawa, mengusap keringatnya maka si buntung ini memberi muka temannya Aku tak mungkin menandingimu habis napasku nanti Biarlah sedikit perlahan asal selamat di tujuan Benar, Tan Bong merasa lega Long Hiong benar-benar hebat sekali, tuaku Seharian berlari cepat rasanya napasku pun habis Ah, kita tak mampu menandinginya Hektometer, aku terbawa keterburuanku Maafkan, anak-anak, aku lupa bahwa kalian baru datang Baru datang sudah kuajak pergi lagi An, kalian tentu capai sementara aku masih segar Tak apa, asal gak kau perlahan kami dapat mengikuti Ayolah, kami tak perlu malu-malu mengakui keunggulanmu Kim M.O.U.N. tertawa Dengan cerdik menantunya ini tak melukai hati Tan Bong Maklum dalam hal kepandayan Ginkeng Pemuda Pulau Wapi itu masih kalah Mereka keluarga Kim M.O.U.N. memiliki Cui Sian Ginkeng dan Jing Sian Eng Bayangan seribu dewa, ilmu-ilmu meringankan tubuh yang menjadi andalan Sementara pemuda itu biarpun putra ketua Pulau Wapi akan Tetapi hanya merupakan tokoh nomor tiga di antara para pemudanya Pertama dan kedua adalah Yang Tek dan Siaw Lok itu Yang tewas dan telah mendahului tokoh-tokoh Pulau Api Maka ketika pendekar rambut emas memperlambat larinya dan perjalanan dilakukan agak santai Namun serius maka tak lama kemudian mereka sudah berada di tepi Laut Tung Hai Berhenti dan disinil mencari perahu dan untunglah si Buntung itu mengenal beberapa di antaranya Di hampiri dan satu di antara pemilik perahu sudah disewa si Buntung ini Dan ketika Siang Lem melompat ke dalam perahunya diikuti pendekar rambut emas dan pemuda Pulau Wapi itu Maka berlayarlah perahu ke Pulau Sam Leong Tu Tan Bong agak bergebar Kembali untuk kedua kalinya ia merasa tegang Entah bagaimana nanti sikap keluarga yang lain menyambutnya Bagaimana dengan putri pendekar rambut emas ini Juga bagaimana dengan istri Raja Wali Merah Tai Leong Siang Le Telah menceritakan kepadanya bahwa semua orang-orang itu ada di sana Soat Eng maupun anak-anak menunggu di sana Namun ketika ia melihat betapa si Buntung itu maupun pendekar rambut emas tenang-tenang saja Ia pun menenangkan hatinya maka perahu terus meluncur dan membuang kesepiannya pemuda ini ikut mendayung Tidak salah yang dirasakan Tan Bong Kim Soat Eng, putri pendekar rambut emas itu berseru perlahan melihat dirinya meloncat ke daratan Tiga anak-anak lelaki dan perempuan bersorak melihat Kim Emo Eng dan Siang Le turun dari perahu Kedatangan mereka sudah dilihat Tapi begitu melihat pemuda pulau api ini Siang Hujin berkelebat dan mencabut pedangnya maka wanita itu membentak dan berseru marah Tawanan pulau api kiranya, bagus, selamat datang Tan Bong Apa maksudmu? Membawanya kemari, ayah? Apakah ingin kami membunuhnya menebus kematian ibu? Serat singgak pedang sudah berkelebat di tangan nyonya muda ini dan Siang Le buru-buru melompat dan menahan lengan istrinya itu Seng Gakau, pendekar rambut emas tersenyum-senyum dan menggeleng, berkata biarlah wanita itu menyimpan pedangnya dan Soat Eng tentu saja tertegun Dan ketika ia masih marah dan membelalakan matanya maka berkelebat bayangan lain dan itulah Sintala Bagus, orang pulau api Sikat dan bunuh saja, Eng Moi Rupanya Gakau memberi kesempatan kepada kita Tenang, tenang sabar-sabar Sintala, ini bukan musuh melainkan sahabat Tan Bong datang sebagai kawan bukan lawan Masukkan pedang kalian dan dengarkan cerita kami Apa, kawan? Mereka orang-orang pulau api bukan musuh Ah, yang benar, ayah Arwah ibu menjadi penasaran kalau kau bicara seperti itu Pemuda ini harus dibunuh Hektometer, ia tamuku Keselamatannya di tanganku Simpan pedang dan jangan membuat aku malu, Soareng Semua orang pulau api telah tewas kecuali pemuda ini Dengar kata-kataku dan jangan membawa adat sendiri Persilakan kami masuk dan masa disambut seperti ini Kata-kata pendekar rambut emas penuh wibawa Dan dua wanita itu meragu dan akhirnya menyimpan pedang Anak-anak yang bersorak memanggil ayah dan kakek mereka ikut terheran-heran Tan Bong pucat dan gemetar Akan tetapi ketika pemuda ini menjura dan meminta maaf Baiklah dia pergi kalau mengganggu makas yang leh menyambar tangannya menenteramkan pemuda ini Aku yang mengajakmu, tak boleh pergi Mereka salah paham karena belum tahu duduk perkaranya Marilah ke dalam dan kita masuk Tiga anak kecil semakin terheran-heran Siang Hwa yang menyenggol lengan bun tiong berbisik-bisik Disusul siang lan yang mengangguk-angguk Tapi ketika semua ke dalam dan memasuki istana hantu Disitulah Keluarga ini tinggal maka Kim Emo Ueng menyuruh anak-anak itu pergi sebentar Tan Bong kikuk dan serba salah Lalu ketika mereka masuk dan muncullah seorang wanita setengah baya Membawa seorang anak laki-laki kecil maka siang lem lompat dan mencium anak di genungan wanita ini Ah, selamat bertemu Bagaimana anakku Ho Gie, ibu, sehat-sehat saja kah? Dan ibu tampak kurus Aku mengkhawatirkan dirimu Lama tidak kembali, siang le, dan kasar tagak humu tampak serius Mana Tai Leong dan adikmu bengen Ibu harap menemani anak-anak saja Maafkan kami hendak bicara serius, ibu Masuklah dan syukur semua sehat-sehat Dan selamat datang untuk Kim Ta Hiap Wanita itu mengangguk pada Kim Emo Ueng Ku siapkan minuman untuk kalian Pendekar itu mengangguk Inilah Chao Chun yang sendirian itu Hidup bersama keluarga Sam Leong Tu dan wanita ini rupanya begitu gembira Melihat kedatangan pendekar rambut emas Senyum dan sinar matanya menunjukkan itu Namun ketika ia masuk ke dalam dan siang le menjadi tuan rumah di situ maka dibalik dinding dingin sebuah istana kuno mereka sudah duduk mengitari sebuah meja Harap kalian tidak menyimpan permusuhan lagi kepada pemuda ini Demikian mula-mula si Buntung itu mengawali pembicaraan Sesuatu yang hebat terjadi di Pulau Api, Engmoy, dan berakhir di Himalaya Hektometer, tunggu dulu Mana suamiku Tai Leong Sintala memotong dan langsung bertanya Dan mana pula Beng Ante Soat yang tak kalah menyusul Tenanglah, dengarkan kata-kataku dulu Harap kalian sabar karena sebuah cerita dasyat terjadi di sini Aku hanya ingin tahu tentang suamiku Katakan singkat di mana dia Sintala masih penasaran dan mendesak lagi Baiklah, siang le menarik napas, tanpa sengaja menggoyang tangannya di depan iparnya ini Semua baik-baik saja, Enci Sintala Tai Leong dibawa adik kita bengen Eh, seruan terkejut diluncurkan Soareng Kemana ibu jarimu, Leko? Kenapa tak ada? Siang le terkejutlah baru sadar setelah seng istri melihat ia menggoyang-goyang tangannya tadi Maksudnya agar iparnya tenang Namun sebalik nih malah ibu jarinya diketahui hilang Tentu saja ia terkejut dan pucat Dan ketika sedetik ia tak mampu menjawab dan gelagapan Wanita ini mencabut pedang tiba-tiba ia telah menyerang tanbong karena disangkanya orang-orang pulau api itulah yang menjadi gara-garanya Tentu gerombolan pemuda ini yang membuat kau kehilangan jarimu Keparat, biar ku bunuh pemuda ini, Leko Orang-orang pulau api memang selalu menjadi biang penyakit Siang le terkejut akan tetapi pendekar rambut emas sudah mendahului dan membentak Untunglah dia duduk di sebelah tanbong dan pedang ditangkis terpental Pemuda itu sendiri berubah-ubah dan pucat Dan ketika Kim M.O.U. Eng bangkit dan menegur puterinya maka tanbong merasa bahwa ayah dan anak memang berbeda Lain pendekar rambut emas lain pula wanita ini H.M.N. Jangan membuat aku malu sekali lagi Pemuda ini adalah tamuku, Soat Teng, tamu suamimu pula Sebelum kau mendengar semuanya harap jangan berbuat macam-macam Simpan pedangmu dan dengar kata-kataku Bentakan itu penuh wibawa dan amat kuat Betapapun Soat Teng tak berani melawan ayahnya Maka ketika ia memasukkan pedang namun pandang matanya masih penuh kebencilan kepada pemuda pulau api ini Maka tanbong bangkit dan menjura, mukanya merah dan pucat berganti-ganti Kim Tai Hiap, rasanya kehadiranku hanya mengganggu saja Biarlah aku pergi dan silakan kalian bicara Hektometer, baiklah, pendekar itu melihat benarnya juga Tapi jangan keluar dari sini, Tan Bong, berkelilinglah dan hirup udara segar saja Betapapun kami yang membawamu ke sini dan kami pula yang akan mengantarmu ke luar Benar Siang Le merasa mengganti suasana, Seng istri masih beringas Biarlah kau main-main dengan anak-anak di luar, Tan Bong Mari ku panggil mereka Cepat si Buntung ini membawa Tan Bong memanggil anak-anaknya Tentu saja Siang Hwa dan Siang Lan terheran-heran akan tetapi karena Seng Ayah yang menyuruh mereka Maka mereka pun patuh saja Buntung mengawal berdiam-diam Dan karena ketiga anak ini bukan anak-anak sembarangan dan Soat Eng tak mengkhawatirkan mereka Maka ketika suaminya duduk lagi wanita ini mendengus melepas geram Ceritakan selapa yang menghilangkan jarimu itu Jangan bohong, akan ku bunuh dia Tentu orang-orang Pulau Api siapa lagi H.M.N. Jari ini tidak hilang dicelakai orang Yang menghilangkan adalah aku sendiri, Eng Moi, karena itu tak ada yang bersalah dan jangan marah-marah seperti ini Apa, kau sendiri? Ya, aku sendiri Dan ceritanya cukup panjang, barangkali ayahmu saja yang bicara, nanti aku menyambung Soat Eng terhenyak dan melototkan matanya dengan heranlah melihat suaminya bicara sungguh-sungguh Sementara Seng Ayah pun mengangguk-angguk Dan ketika ia berseru aneh namun pendekar rambut emas cepat tanggap Maka pendekar inilah yang memasuki pembicaraan Ceritanya panjang, amat panjang Tapi sebelum mendengarkan semuanya berjanjilah bahwa kalian tak boleh marah kepada siapapun Tidak juga kepada orang-orang lembah es Hektometer, mereka adalah sahabat, bukan musuh Yang jahat adalah orang-orang pulau api, ayah Karena itu aku heran kenapa kau membawa pemuda itu ke sini Cukup, sekarang siapkah kalian mendengar cerita panjang ini Berjanji bahwa tak boleh marah kepada siapapun Soat Eng mengerutkan alisnya, ia memandang ayahnya Tapi karena sikap ayahnya tenang-tenang saja dan tak membawa sesuatu yang mengkhawatirkan Lagipula semua selamat di situ maka ia mengangguk dan berjanji Akan tetapi Sintala menggeleng Gau, Eng Boy boleh berjanji Tapi aku tidak Sebelum aku tahu keselamatan suamiku terus terang Aku tak dapat memenuhi kehendakmu Hektometer, Tai Leong bersama Bengen Mereka kelembah malaikat Sintala, cukupkah keterangan ini? Jadi suamiku tak apa-apa? Kim En Oh Eng mengerutkan kening Repot menjawab Namun karena ia seorang jujur dan bukan pembohong maka akhirnya ia berkata apa adanya juga Suamimu adalah puteraku pula, anak kandungku Kalau kau bertanya tak apa-apa Maka tak benar juga, Sintala Tai Leong terluka dan terus terang saja di bawah Bengen mencari Siansu Ak-ah wanita itu bangkit, tiba-tiba berubah Kalau begitu ia, ia berbahaya Gahu? Siapa yang menukainya? Jahanam keparat orang-orang pulau api? Duduklah, dan tenanglah Cerita ini panjang dan tak akan habis kalau dipotong-potong Mendadak wanita itu menangis Tanpa dapat dicegah lagi Sintala mengguguk, melengking dan tiba-tiba melompat keluar Akan tetapi ketika dengan cepat Kim En Oh Eng menyambar dan menangkap menantunya ini Maka wanita itu meronta dan berteriak-teriak Lepaskan-lepaskan aku Biar ku bunuh Pemuda pulau api itu, Gahu Siapa lagi manusia curang itu kalau bukan orang-orang pulau api? Hektometer, duduklah Kau salah Tai Leong terluka oleh Wiwi Moli Sintala, sesepuh Lembah es kau mau mendengarkan cerita ini atau tidak? Apa, Wiwi Moli, nenek siluman itu? Ah, bukankah Tai Leong mengalahkannya, Gahu, bagaimana bisa terjadi itu? Aku tak percaya kau mau mendengarkan atau tidak? Yang jelas bukan orang-orang pulau api Wanita cantik ini tertegun, mengusap air matanya Tentu saja ia tak menyangka jawaban itu dan tadinya sudah menduga orang pulau api Orang-orang itu terkenal curang dan licik, dan dia teringat tanbong di luar Akan dihajar dan dibunuhnya pemuda itu Tapi ketika ia terhenyak dan benar-benar heran, juga bingung akhirnya Siang Leong memberi tanda istrinya agar Soa Teng memujuk dan membawa encinya itu duduk Ayah rupanya membawa cerita yang panjang Baiklah kita dengarkan mereka dan mari duduk, Cici Betapapun kita harus siap Agaknya ada perubahan yang tidak kita duga Benar, dan kalian tenang serta dengarkan baik-baik Kalau selalu dipotong dan dipenggal seperti ini bagaimana aku bercerita Yang jelas pemuda di luar itu bukan musuh karena ayahnya dan seluruh pimpinan pulau api tewas di tangan tokoh-tokoh lembah SPKWI dibunuh Bengan Sintala menggigil dan gemetar Soat Teng sudah membawanya duduk dan tiba-tiba wanita ini merasakan firasat tak enak Lalu ketika ia memejamkan matu dan menahan sedu sedan maka Kim M.O.U. Eng menarik napas dalam melihat kecemasan mantunya itu Bagaimana, siap atau belum? Aku boleh bercerita atau tidak? Sebaiknya ayah bercerita, Soat Teng agaknya lebih tabah Kami mendengarkan, ayah, tapi mulailah lebih dulu dengan ibu jari leko itu Lah membuntunginya untuk dipersembahkan kepada Putri S Apa Soat Teng mencelat, ternyata tak kuasa menahan kaget juga Putri S, gadis itu, dia, dia meminta ibu jari leko Kau duduklah dan tenang Semua ini untuk adikmu Bengan, saat suamimu berkorban Demi perjodohan itu dan Tai Leong, kakakmu HMM, ia pun tak mau kalah dan rela berkorban pula Ini untuk adikmu yang luar biasa itu Wanita ini pucat dan merah berganti-ganti mendengar itu Entah apa yang dirasakannya tapi jelas antara marah dan bingung Sungguh tak disangkanya bahwa semua ini bersumber dari lembah es, bukan pulau api Dan ketika Sintala juga terkejut dan mengangkat mukanya Lupa kepada kesedihan diri sendiri Akhirnya Soat yang menggigil meminta ayahnya menceritakan itu Dari awal sampai akhir Dan berceritalah pendekar rambut emas sesuai permintaan Memang kedatangannya ini pun untuk tujuan itu Di samping tujuan yang lain Dan ketika peristiwa dimulai dari Cebu dengan munculnya Tian Ted Hiap Sampai berlanjut di pulau api dan berakhir di Himalaya Maka tak tahanlah nyonya itu mengguguk dan terseduh-seduh Mencengkeram dan memeluk suaminya ini Sementara Sintala bengong dengan metu terbelalak Tapi ketika tiba gilirannya dengan cerita Tai Leong Jang Bertanding begitu hebatnya dengan Wiwi Molly Dan akhirnya memberikan Sintiaw Kangnya kepada nenek berpakaian hitam-hitam itu Akhirnya wanita ini menjerit histeris dan roboh pingsan Terima kasih telah menonton!